Mark Zuckerberg, founder CEO Facebook adalah seorang pendiri Facebook bernama lengkap Mark Elliot Zuckerberg, adalah orang yang selain jenius juga populer. Mark Zuckerberg sebagai pemegang dari sosial messenger saat ini, dari Facebook, Whatsapp, dan Instagram. Zuckerberg lahir pada 14 Mei 1984 di daerah Dobby Ferry, Westchester County, New York dari pasangan Karen, seorang psikiater dan Edward Zuckerberg, seorang dokter gigi. Masa kuliahnya dia membuat program pluginnya berhasil masuk ke berbagai perusahaan AOL, American Online, dan Microsoft. Di tahun terakhir sekolah di Philips, Zuckerberg telah direkrut oleh Microsoft dan AOL untuk membangun proyek. Zuckerberg melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi Harvard hingga harus berpisah dengan temannya De Angelo. Semasa kuliah di Harvard, Zuckerberg menemukan ide untuk membuat buku direktori mahasiswa semacam identitas dan foto mahasiswa Harvard sebagai ajang pertemanan antar mahasiswa. Namun pihak Harvard menolaknya. Karena tekad keras dan bakatnya membuat program ia tetap membangun proyek pertamanya bernama CourseMatch, www.coursematch.com, sebuah website yang memungkinkan komunikasi antar mahasiswa di Harvard. Website jejaring sosial yang didirikannya ini semakin berkembang cepat, hingga membuat Zuckerberg kewalahan. Ia memilih mengembangkan Facebook bersama dua orang temannya. Di tahun 2004 akhir Facebook telah menjaring sebanyak satu juta pengguna. Karena kesibukannya memilih jalan bakatnya, Zuckerberg memutuskan keluar dari Universitas Harvard. Beberapa orang memimpikan kesuksesan, sementara yang lain bangun dan bekerja keras untuknya. Orang-orang tidak peduli dengan apa yang Anda katakan, mereka peduli dengan apa yang Anda bangun. Risiko terbesar adalah tidak mengambil risiko apapun. Perusahaan yang bekerja adalah perusahaan yang memiliki kepedulian dan visi untuk dunia, oleh sebab itu, lakukanlah sesuatu yang Anda sukai. Banyak orang fokus untuk mengambil alih dunia, atau melakukan hal terbesar dan mendapatkan sebagian besar pengguna. Saya pikir membuat perbedaan dan melakukan sesuatu yang keren adalah fokus secara intens. Dengan memberi orang kekuatan untuk berbagi, kita membuat dunia lebih transparan. Di dunia yang berubah sangat cepat, satu-satunya strategi yang dijamin gagal adalah tidak mengambil risiko. Membangun misi dan membangun bisnis berjalan beriringan, hal utama yang menggerahkan saya adalah misinya. Tapi kita selalu memiliki pemahaman yang sehat bahwa kita perlu melakukan keduanya. Mendirikan sebuah perusahaan sangat sulit, sebagian besar tidak mulus, Anda harus membuat keputusan yang sangat sulit. Anda harus memecat beberapa orang. Karena itu, jika Anda tidak percaya pada misi Anda, menyerahlah dengan mudah. Mayoritas pendirinya menyerah, tapi pendiri terbaik tidak menyerah. Orang tidak peduli dengan apa yang Anda katakan, bukan? Mereka peduli dengan apa yang Anda bangun. Dan jika Anda dapat membuat sesuatu yang membuat hidup orang menjadi lebih baik, maka itu adalah sesuatu yang sangat bagus. Saya benar-benar ingin membersihkan hidup saya sehingga saya harus membuat sesedikit mungkin keputusan tentang apapun kecuali bagaimana cara terbaik melayani komunitas ini. Saya merasa bahwa perusahaan terbaik dimulai bukan karena pendirinya menginginkan sebuah perusahaan, tapi karena sang pendiri ingin mengubah dunia. Saya pikir aturan bisnis yang sederhana adalah, jika Anda melakukan hal-hal yang lebih mudah terlebih dulu, maka Anda sebenarnya bisa membuat banyak kemajuan. Sungguh, siapa Anda didefinisikan oleh orang-orang yang Anda kenal, bahkan bukan hanya sekadar orang-orang yang Anda kenal. Tetapi orang-orang yang Anda luangkan waktu bersama dan orang-orang yang Anda cintai serta orang-orang yang bekerja dengan Anda. Butuh keberanian untuk memilih harapan daripada ketakutan. Jika kita berusaha pada hal yang kita sukai, maka kita tidak harus memiliki rencana untuk mengetahui apa yang akan berhasil. Nasihat saya yang nomor satu adalah, Anda harus belajar bagaimana memprogramnya. Buku memungkinkan Anda untuk sepenuhnya mengeksplorasi topik dan melibatkan diri Anda dengan cara yang lebih dalam daripada kebanyakan media saat ini. Saya pikir internet sangat bagus pada umumnya karena membantu orang mendapatkan akses ke informasi lebih lanjut. Butuh keberanian untuk memilih harapan daripada ketakutan. Jika kita berusaha pada hal yang kita sukai, maka kita tidak harus memiliki rencana untuk mengetahui apa yang akan berhasil. Nasihat saya yang nomor satu adalah, Anda harus belajar bagaimana memprogramnya. Terapkan hal ini, kita tidak membangun sebuah usaha untuk mendapatkan uang, kita membuat uang untuk membangun usaha dengan pelayanan yang lebih baik.